Karomah Wali Kutub Gresik Keluarkan seorang anak yang diculik jin dari sebuah pohon besar Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Gresik adalah sosok wali kutub yang luar biasa Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Gresik melakukan holwat kurang lebih 15 tahun Hawul beliau menjadi salah satu hawul terbesar di Indonesia Makamnya diziarahi para habib sedunia Menurut guru sekumpul, ada tiga orang wali Allah yang namanya memiliki makom yang sama, yaitu 1 Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, 2 Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos, 3 Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Gresik Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati Dalam majelis pengajiannya, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulu Mudin sebanyak 40 kali Sedangkan, di rumahnya sendiri, Habib Abu Bakar menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali Totalnya adalah 130 kali hatam Habib Abu Bakar wafat pada malam Senin, tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah Usia beliau saat itu 91 tahun Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau Saat semua penduduk kota Gresik, sepi mensyolati jenazah beliau Ada seseorang bapak pembeli daging kambing di pasar Gresik Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging Pak mengapa pasar ini sepi? Dan engkau terlihat tergesa-gesa, itu Pak, Habib Abu Bakar wafat Sekarang waktunya mensyolatkan beliau, ayo ke sana Jawab penjual daging itu, si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami Untuk ikut serta mensyolati beliau, sambil membawa bungkusan daging Saat akan diangkat, jenazah Habib Abu Bakar terlihat sama sekali tidak terangkat Dan para jamaah ratusan ribu tersebut terheran-heran Alhamdulillah, putra dan duriah Habib Abu Bakar ingat, bahwa Habib senang dibacakan solawat Nabi Ribuan pelayat bersama membaca solawat Subhanallah, jenazah beliau naik ke atas, dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat Dan, yang mengherankan lagi, bapak yang ikut mensyolatkan itu pulang Dan daging yang dibeli di pasar dimasak tidak bisa matang dan digoreng pun tidak bisa Si bapak ini kemudian menangis, menceritakan kejadian daging itu Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita, bahwa Habib Abu Bakar pernah dawuh Barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku Maka aku doakan, dia tidak terkena panasnya api neraka, dan api dunia Si bapak menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensyolati Abu Bakar Tidak bisa terkena api dunia Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama Kemudian, keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar, saat pengajian di Masjid Jami Gresik Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin, di pohon besar tengah jalan, kata Habib Abu Bakar Setelah itu, Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah, dan penduduk berjalan ke pohon itu Dan Habib Abu Bakar berteriak, wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat Subhanallah, langsung dari pohon, terlihat anak itu di tali rantai, dengan sebelahnya panas api Semua mata melihat sambil takut dan kagum Alam jin, siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar Kemudian, jin itu berkata Iya Habib, karena kemuliaanmu, maka anak ini aku lepaskan sekarang Pohon itu sekarang sudah ditebang, untuk jalur ke bawah arah makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar, berpuasa selama 15 hari Tidak pernah makan dan minum dan tidak keluar dari kamar holwatnya Dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu, tidak panjang dan seringkali berkata Aku merasa bahagia, akan berjumpa dengan Allah Jasad beliau dimakamkan, di samping Masjid Jami Gresik, Jawa Timur Bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asegaf, Guru Syaihona Holil Bangkalan Habib Alwi, dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawu ke Syaihona Holil Ahi Holil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati Tiap setelah ngaji, tolong dibuka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu Bila tidak, maka akan kuulang lagi Jumat depan Semoga mendapatkan berkah dari beliau dan para wali Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!